Kalau berbicara tentang 17 Agustus, pasti kebayang adalah lomba-lomba seru kaya makan kerupuk, balap karung, sampai panjat binang. Tapi pernagasi kalian berpikir, dari mana asalnya lomba-lomba ini? Ternyata lomba-lomba ini sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dulu saat pernikahan Mangkunegara 7, ada namanya tuh panjat binang, sebagai salah satu hiburan. Tapi setelah Indonesia merdeka, lomba-lomba ini jadi makin populer sebagai cara merayakan kemerdekaan. Pada tahun 1950-an, lomba-lomba seperti tarik tamban dan balap karung mulai sering diadakan. Waktu itu setelah perjuangan mempertahankan kemerdekaan mulai berkurang, orang-orang butuh hiburan dan cara untuk merayakan kemerdekaan dengan sukacita. Tapi kalian harus tahu, ternyata lomba-lomba ini tidak cuma sekedar hiburan. Menurut dosen sejarah, lomba-lomba Agustusan ini punya makna yang mendalam. Mereka menjadi monumen ingatan kolektif kita tentang perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, lomba-lomba ini juga punya simbol semangat gotong royong, strategi dan permainan yang tanpa permusuhan. Ini adalah cara kita untuk tetap terhubung sebagai masyarakat, baik sepun sekarang kita hidup di era internet. Jadi tahun ini jangan cuma ikut lomba, tapi ingat juga makna dan sejarah di baliknya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia!